Usai membawa timnas U16 menjuarai piala AFF 2018, Muhammad Supriyadi, punggawa Garuda Asia asal Surabaya, minggu siang menyempatkan diri pulang dan menjenguk orang tuanya. Ia pun kini menjadi idola baru anak muda. Sementara sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya, wali kota Tririsma hari ini memberikan biasiswa sekolah sepak bola di Liverpool, Inggris. Usai menjuarai piala AFF U16, Supriyadi menjempatkan diri pulang ke rumahnya di jalan gedung asam Surabaya. Para tetangga pun menyempuh Supriyadi dengan gembira. Kisah Muhammad Supriyadi ini bisa menjadi inspirasi pemain bola muda. Betapa tidak, arek gedung asam Surabaya ini sukses meraih gelar juara piala AFF bersama teman-temannya di timnas U16 Sabtu lalu. Di balik kesuksesannya, banyak lintangan yang harus dilalui oleh Supriyadi. Bersama sekolah sepak bola runggut FC, anak pasangan Kalsum dan Denan ini sempat dilarang bermain bola oleh ayahnya. Larangan ini semata-mata karena sang ayah tak punya uang karena hanya bekerja sebagai tukang bangunan dan sang ibu perjualan es. Namun berkat kegigihannya, sang ibu akhirnya membelikan sepatu seharga Rp30.000 untuk sekedar bermain bola. Uang itu merupakan hasil tabungan Supriyadi yang setiap hari Rp2.000. Dan kenyataannya, dengan sepatu Rp30.000 bersama runggut FC, dirinya mampu berbain cemerlang dan berhasil meraih beberapa tropi kejuaraan. Hingga akhirnya, ia hijrah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Ia bertemu temannya dan bergabung dengan SSB Bina Taruna. Di sinilah, ia mulai mengikuti seleksi timnas dan akhirnya direkrut pelatih Fahri Usaini. Sementara sebagai bentuk apresiasi kepada Muhammad Supriyadi, wali kota Surabaya akan memberikan beasiswa sekolah sepak bola di sebuah akademi sepak bola tertua di Liverpool, Inggris. Seluruh biaya Supriyadi menimpa ilmu sepak bola di negeri Ratu Elizabeth tersebut akan ditanggung oleh pemerintah kota. Liverpool dipilih karena kota tersebut merupakan sister city dari kota Surabaya yang juga menjalin kerjasama bidang olahraga dengan kota pahlawan. Satu di antaranya cabang olahraga sepak bola. Nantinya, Supriyadi akan dikirim bersama beberapa pemain junior dari beberapa SSB di Surabaya. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!